Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat jika ada koreksi silahkan komen ya oke itu komennya koreksi ataupun masukannya lain ataupun pertanyaan juga boleh ataupun bisa juga lihat atau WA di deskripsi Oke kali ini di video ini ini saya bahas adalah teorema sisa yaitu polinom matematika minat kelas 11 kia rata-rata untuk polinom sendiri kita gunakan adalah SX sama dengan AX plus B ini yang paling umumnya di sini tapi ada juga yang tidak memerlukan ini tapi tetap sebagai teorema sisa contohnya gini misalkan saya punya soal yaitu PX yaitu 2X pangkat 4 plus AX pangkat 3 3X kuadrat plus 5X plus B terus kemudian PX dibagi X minus 1 sisa 11 kemudian PX dibagi X plus 2 X plus 1 sisa minus 1 maka 2A plus B nya hasilnya berapa oke ya berarti di sini kalau model ketemu seperti ini artinya kita tidak perlu menggunakan ini karena apa polinomnya sudah ketemu sudah diketahui di soal ini kan soal polinomnya sudah ketemu nah rumus di sini rata-ratanya kita gunakan ketika persamaan polinom persamaan polinom belum diketahui atau tidak diketahui juga boleh nah gitu nah jadi kalau ketemu seperti ini bisa kamu kerjakan pakai Horner juga nggak apa-apa dengan ketemunya adalah x-1 sama dengan 0 berarti x sama dengan 1 setelah itu tinggal kita Hornerkan aja Horner yang pertama yaitu 2 terus A min 3 5 B kita masukkan 1 berarti 2 2 kita tambah A plus 2 dikali A plus 2 min 3 tambah 2 berarti A min 1 A min 1 A plus 4 A plus 4 ditambah berarti A ditambah B ditambah 4 sama dengan sisanya adalah 11 kali kemudian ketemu 7 nah ini untuk Horner yang pertama Horner yang kedua Horner yang kedua kita gunakan sisanya min 1 jika dibagi x plus 1 x plus 1 berarti kan x plus 1 sama dengan 0 x sama dengan min 1 kita Horner yang kedua Nah 2 A min 3 5 B Ini jangan lupa ya 2 A min 3 5 B Karena sudah urut 4 3 2 1 0 Sehingga langsung kita buat seperti ini Disini min 1 berarti 2 Min 2 A min 2 Dikali min 1 berarti min A plus 2 Min 3 tambah 2 berarti min A min 1 Kali min 1 berarti A plus 1 A plus 6 5 tambah 1 Kali lagi min A min 6 Min A plus B min 6 Sama dengan sisanya adalah min 1 Berarti min A ditambah B Sama dengan min 1 tambah 6 Ketemu 5 Karena sudah ketemu 2 persamaan Maka kita sering nilai B A dan B otomatis pakai Eliminasi Kita eliminasi di samping sini ya Sehingga ketemu adalah A plus B Sama dengan 7 Min A ditambah B Sama dengan 5 Tinggal kita jumlah saja Malahnya habis 2 B sama dengan 12 B sama dengan 6 B nya 6 masukkan ke atas Tidak apa-apa A ditambah 6 Sama dengan 7 Oke Ya betul Berarti A sama dengan 1 Tinggal kita masukkan ke dalam soalnya sendiri 2 A ditambah B Berarti 2 A ditambah B Sama dengan 2 Kali 1 Ditambah 6 Ketemu 8 Nah Ya itu bentuk yang pertama Tapi tidak perlu kita gunakan ini tadi Karena ciri khasnya adalah Polinomnya sudah diketahui Oke kita coba pakai terima sisa yang pakai jenis SX sama dengan AX plus B Oke ya Bentar Oke Misalkan nomor 2 Yang nomor 2 Misalkan saya punya PX PX Itu dibagi Misalkan dibagi X plus 3 Mempunyai sisa 6 Kemudian PX Dibagi X Min 2 Misalkan Sisanya min 4 PX Dibagi Dibagi X kuadrat Plus X Min 6 Ini Sisanya berapa Oke Nah kalau mudah seperti ini Otomatis Ini pakai Pakai SX tadi Yaitu AX plus B Ya Kenapa harus pakai ini Karena PX nya Tidak diketahui Atau fungsi polinomnya Tidak diketahui Silihas kedua Adalah Pertanyaannya ini adalah Faktornya Mesti dari Yang diketahui Ini kalau kita faktorkan Ketemu X plus 3 Dikali X min 2 Nah Kan mesti ini Kalau ini bukan Faktornya di atas Otomatis Tidak bisa kita kerjakan Oke ya Sekarang kita coba Lanjut Cara Mengerjakan Langkah pertama Kamu cari dulu X plus 3 Kita buat Sama dengan 0 Sehingga Hasilnya X plus 3 Sama dengan 0 X sama dengan Min 3 Nah Min 3 ini Masukkan ke Dalam sini Berarti S min 3 X nya kamu ganti Dengan min 3 Berarti Min 3 A Ditambah B Sama dengan berapa Sisanya Sisanya adalah 6 Kita coba Teknik yang sama Juga di daerah sini Nah Gini Yaitu X min 2 Sama dengan 0 Berarti X sama dengan 2 Masukkan lagi Ke SX SX nya ini Berarti S2 Sama dengan 2 A Ditambah B Sama dengan Sisanya adalah Min 4 Nah Ketumudah bersamaan Kita eliminasi Min 3 A Ditambah B Sama dengan 6 2 A Ditambah B Sama dengan Min 4 Tinggal kita Jumlah Oh jumlah Kita kurangi ya Eliminasi Karena B nya sudah sama Berarti Min 5 A Min 3 Min 2 6 min Min 4 Berarti 10 A Sama dengan Min Min 2 Baru kita Terimilai B Masukkan aja Ke salah satunya Misalkan Min 3 Kali Min 2 Ditambah B Sama dengan 6 Ini yang ketemu 6 Ditambah B Sama dengan 6 B Sama dengan 6 Min 6 Yaitu B Berarti 0 Tinggal Kamu masukkan Kedalam rumus SX tadi Berarti SX Sama dengan Min 2 X Ditambah 0 Ini Berarti Atau Min 2 X Nah Tunggu hasilnya Contoh yang sederhana ya Kita coba Contohnya hampir mirip Cuma beda Di Pemfaktorannya Saja Oke Misalkan Nomor Berikutnya Adalah Nomor 3 Ya Tadi ya Nomor 3 Nomor 3 Misalkan Diketahui PX Dibagi Yaitu X Kuadrat Plus 2 X Min 3 Sisanya Yaitu 3 X Min 6 Diketahui Berikutnya Adalah PX Dibagi X Min 6 Sisa 3 Maka PX Dibagi Disini X Kuadrat Min 3 X Min 18 Mempunyai Sisa Berapa Oke ya Ini jenis Yang ketiga Kuncinya Lagi Karena PX Tidak Diketahui Semua Atau Persamaan Polinom Tidak Diketahui Semua Maka Bisa Kita SX SX Sama Dengan AX Ditambah B Nah Nah AX Ditambah B Langkah Berikutnya Ini Kamu Faktorkan Berhatikan Ketemu X Min 6 X Plus 3 Nah X Min 6 Sudah Muncul Disini Oke X Plus 3 Otom Sudah Muncul Disini Kita Cek Disini Nih Berarti Disini X X 3 1 Oh iya Plus Ini Min Nah X Plus 3 Sudah Muncul Disini Baru Karena Sudah Muncul Disitu Kita Cari Dulu Dari X Plus 3 Berarti X Plus 3 Sama Dengan 0 X Sama Dengan Min 3 Masuk Kesini Tadi Berarti S Min 3 Sama Dengan Min 3 A Ditambah B Sama Dengan Nah Karena Sisanya Berupa 3 X Min 6 Ini Kamu Masukkan X Ganti Dengan Min 3 3 Kali Min 3 Dikurang 6 Min 3 A Plus B Sama Dengan Min 9 Min 6 Min 3 A Plus B Berarti Jawabannya Adalah Min 15 Nah Bentar Sampai Sini Dulu Kita Lanjut Untuk Nilai X Min 6 Berarti X Min 6 Sama Dengan 0 X Sama Dengan 6 Masukkan Ke S X Lagi S 6 Sama Dengan 6 A Ditambah B Sama Dengan Sisa 3 Nah Baru Kita Eliminasi Min 3 A Ditambah B Sama Min 15 6 A Ditambah B Adalah 3 Tinggal Kita Kurangi Karena B Sudah Sama Sehingga Kalau Kita Kurangi Min 3 Min 6 A Berarti Min 9 A Min 15 Min 3 Berarti Min 18 A Sama Dengan Min 19 Bagi Min 9 Otomatis 2 Nah A 2 Tinggal Kita Substituskan Ke Salah Satu Persamaan Yaitu 6 Kali 2 Ditambah B Sama 3 12 Ditambah B Sama 3 B Berarti 3 Dikurangi 12 B Sama Dengan Min 9 A Dan B Sudah Ada Tinggal Kamu Masukkan Ke S X Kesimpulannya Berarti A 2 Berarti 2 X B Min 9 Nah Ini adalah Sisanya Oke ya Sekarang kita lanjut Tipe Yang keempat Oke ya Soal Yang keempat Yaitu Jika Ada F X F X Adalah Polinom Ya Dibagi Dibagi X Min 1 Sisa 2 Kemudian F X Lagi Dibagi X Min 2 Sisa 3 G X Dibagi X Min 1 Sisa 5 G X Dibagi X Min 2 Sisa 4 A A Kemudian Ada Keterangan H X Sama Dengan F X D Kali G X Maka H X Dibagi Misalkan X Kuadrat Min 3 2 Sisanya Berapa Nah Soal Jenis Yang Keempat Maka Yang Perlu kita Perhatikan Lagi Ini Kan Polinom Tidak Diketahui Otomatis Ini Kan Tidak Langsung Kita Gunakan S X Tadi Yaitu A X Ditambah B Nah Ini Oke Setelah Itu Tinggal Kita Cari Aja Ini Kan Kita Faktorkan Yaitu Ketemu X Min 2 Sama X Min 1 Sudah Menjadi Faktor Disini Oke Sekarang Kita Ambil Satu Per Satu Dari Faktor Yang Ditanyakan Kita Mulai Dari X Min 2 Sama Dengan 0 Karena X Min 2 Yaitu X Sama Dengan 2 Maksud Saya Ini Boleh Kamu Balik Tidak Harus Dari X Min 2 Ataupun X Min 1 Lalu Kita Masukkan Ke S X Yaitu 2 A Ditambah B Sisanya Berapa Nah Ini Yang Perhatikan Disini Ada H X Adalah F X Dikali G Dikali Maka Sisanya Tinggal Kamu Kali Karena Disini Munculnya Adalah X Min 2 Maka X Min 2 Kamu Kali 3 Kali 4 Maka Tinggal Kamu Kepat Disini Adalah 12 Dari Mana 3 Kali 4 Sisanya Karena Fx Dikali Gx Kita Lanjut Carat Yang Kedua X Min 1 Sama Dengan 0 X Sama Dengan 1 Berarti A Ditambah B Nah Dengan teknik yang sama Tidak kita kali lagi 2 Kali 5 Yaitu Kan 10 Jawabkan Ini 10 Oke Karena Misalkan Disini Ditambah Berarti Sisanya Kamu Tambah Ataupun 2 Fx Min Gx Berarti Sesuai Dengan Sini Apanya Kita Sesuaikan Dengan Yang Diketahui Dari Hx Ya Tinggal Karena Sudah Ketemu Bersamaan Tinggal Kita Kurang Berarti 2 B Kurang Ip Habis Ketemu A Sama Dengan 2 Setelah Itu Kita Sari B Masukkan Yang Kecil Yaitu 2 Ditambah B Sama Dengan 10 Berarti B Adalah 10 Dikurangi 2 Ketemu 8 Maka Sx Sx Sama Dengan 2 X Ditambah 8 Oke Sampai Sini Dulu Ada 4 Soal Tadi Diperhatikan Baik Baik Jika Belum Paham Ulangi Tulis Video Jika Ada Koreksi Tulis Di Komentar Kemudian Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Dan Di Share Apalagi Di Subscribe Biar Dapat Info Video Terbaru Dari Channel Optamat Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh